Oke, kita akan langsung mulai dari bab klasifikasi materi dan perubahannya. Jadi, aku kasih tau intro dulu. Bab ini, kita kan ngedreling soal ini nanti nih. Bab ini itu sebenarnya bab yang gampang, teman-teman. Kenapa gampang ya? Karena di sini nggak terlalu banyak hafalan. Dan hitungannya bahkan tidak ada. Di sini kalian cuma harus mengerti pengertian-pengertian dasar untuk bisa jawab soal-soalnya nanti. Oke. Ya udah, kita langsung masuk ke penjelasannya, guys. Dan ini bab yang pendek ya. Jadi, aku ringkas lagi, jadi mungkin pendek lagi. Biar cepat aja. Klasifikasi materi dan perubahannya. Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Oke, ingetin. Materi atau zat. Jadi, kalau bisa ditanya nama lainnya materi, zat. Nama lainnya zat materi, gitu. Itu apakah? Itu adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Jadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang memiliki masa dan menempati ruang itu termasuk zat atau materi. Materi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Oke. Yaitu berdasarkan wujudnya dan ada berdasarkan komposisinya. Nah, itu gimana, Kak? Lanjut nih, next nih. Nah, kita bahas tentang berdasarkan wujudnya terlebih dahulu. Berdasarkan wujudnya, materi berdasarkan wujudnya terbagi menjadi tiga. Yaitu padat, cair, dan gas. Terus, contoh zat padat, yaitu meja, kursi, pintu. Yang lainnya juga lemari, tempat tidur, itu zat padat yang bisa kalian sentuh dengan keras. Contoh zat cair, kayak minyak, air, bensin, dan sebagainya. Contoh zat gas itu ada seperti udara, kuap air, dan asap. Jadi, berdasarkan wujudnya dibagi tiga, teman-teman. Padat, cair, dan gas. Sisanya, kalau misalnya S, gimana, Kak? S itu termasuk padat, dan lain-lainnya. Oke. Zat padat, yaitu zat yang berbentuk padat. Namanya bisa padat. Karena bentuk dan volumenya tetap. Maksudnya bentuk dan volumenya tetap itu gimana, Kak? Bentuknya tetap. Bentuknya tetap itu misalkan kita punya pulpen. Nah, pulpen ini, misalkan kita masukin ke suatu wadah, misalkan kalian masukin ke gelas, tetap aja bentuknya kayak gini. Bentuknya tetap kayak gini, nggak berubah. Nah, itu bentuknya tetap. Dan volumenya tetap. Kenapa volumenya tetap? Ini, pulpen ini, kalau misalkan dimasukin ke gelas tadi, nggak bakal membesar, nggak bakal memkecil. Tetap aja ukurannya segini. Itu volumenya tetap juga. Nah, zat cair. Zat cair yaitu zat yang bentuknya berupa cairan, tentu saja. Nah, ini tuh zat cair itu berbentuk cairan, dan bentuknya bisa berubah, tetapi volumenya tetap, teman-teman. Aku kasih tahu ya, di sini nggak ditulis penjelasan lebih lanjut. Jadi, zat cair itu bentuknya tetap, eh, sorry, bentuknya berubah-ubah, tapi volumenya tetap. Gimana tuh, Kak, maksudnya? Bentuknya berubah-ubah, ya, dia mengikuti wadahnya, teman-teman. Kalau misalkan air, kita masukin ke gelas berbentuk bebek, maka airnya bakalan berbentuk bebek, kayak gitu. Terus, airnya kita taruh gelas yang biasa-biasa aja, gelas panjang biasa, itu akan mengikuti wadahnya, gelas panjangnya. Cuman volumenya tetap. Kalau misalnya volumenya 300 mili, dipindahin tetap 300 mili, teman-teman. Kecuali kalau tumpah, ya. Kalau tumpah, kurang, sih. Nah, yang terakhir adalah zat gas. Zat gas itu zat yang berbentuknya tidak bisa dilihat seperti udara. Ada beberapa zat gas yang bisa dilihat, kayak asap, gitu, dan sebagainya. Cuman, kebanyakan dari zat gas ini tidak bisa dilihat, teman-teman. Contohnya itu, yang aku mungkin kasih contoh, mungkin beberapa zat yang berwarna, ya. Kayak gabungan dari rokok itu kan, asapnya kan kelihatan putih, gitu. Cuman, kebanyakan sisanya itu nggak ada. Kayak kita manasin air, itu nggak ada zat yang menguap, kita nggak bisa melihat. Terus, kita manasin apa, kita manasin minyak, minyak yang menguap, kita juga bisa melihat, dan sebagainya. Dan volume-volume dan bentuk dari zat gas tersebut itu berubah-ubah, volumenya, sorry, bentuknya itu berubah-ubah tergantung dengan media yang digunakan juga. Dan volumenya itu pasti memenuhi ruang. Jadi, dia bisa berubah-ubah, teman-teman. Dan pasti bakalan memenuhi ruangan. Misalnya, ruangannya kotak segini, nih. Dia bakalan full-in, nih, satu kotak segini. Tapi kalau misalnya kotaknya lebih besar lagi, dia bakalan full-in juga semuanya. Dan bentuknya juga pasti bakalan mengikuti wadahnya. Seperti itu. Itu langsung masuk ke pembahasan sifat-sifat zat padat, dan sebagainya. Sifat-sifat zat padat yang pertama, zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jadi, ini sudah ditentukan. Jadi, dia, kayak tadi aku bilang, bentuk dan volume tertentu. Jarak partikelnya sangat rapat. Nah, ini yang harus dibedain, ya, teman-teman. Kenapa bisa benda padat, bentuknya padat? Karena jarak partikelnya sangat rapat. Partikel itu apa, Kak? Partikel itu adalah yang menyusun suatu zat, teman-teman. Oke. Yang ketiga, partikel pada zat dapat... Sorry, ini salah. Tidak dapat, ya. Sorry. Partikel pada zat tidak dapat bergerak bebas. Nah, karena jarak partikel yang padat tadi, yang rapat tadi, makanya partikel tersebut tidak dapat bergerak bebas, teman-teman. Jadi, partikel itu pasti bakalan ngunci satu sama lain, dan juga agak sulit untuk bergeraknya. Bisa bergerak apabila dihancurkan. Kalau dihancurkan, brok ini bakalan putus rantainya dari partikel tersebut. Dan dia juga tidak bisa bergerak bebas. Makanya, kalau kamu lihat lemari, tetap bakalan jadi lemari. Batu bata tetap bakalan jadi batu bata. Karena partikelnya sangat rapat dan tidak dapat bergerak bebas. Next, sifat-sifat zat. Zat cair. Oke, yang pertama, bentuknya berubah-ubah tergantung media yang digunakan. Punya volume tertentu, yang kasih tahu tadi awal-awal. Terus, jarak antar partikel lebih renggan, teman-teman. Nah, maksudnya lebih renggan gimana, Kak? Gini, apa annotate? Misalkan, ini, aku kasih contoh ya, ini padat. Padat itu jarak partikel itu kayak gini. Padat banget gitu. Oke, ini padat. Nah, dia bakalan rapat terus, dan makanya dia ngeunci satu sama lain, sehingga tidak bisa digerak secara bebas. Terus kemudian, kita buat cair. Nah, cair ini, partikel itu agak renggang, teman-teman. Agak renggang ya. Bukan renggang banget tuh, bisa renggang ini. Nah, kayak gini. Terus, partikel secara cair dapat bergerak bebas, namun terbatas gitu. Jadi, karena renggangnya ini, dia masih ada tarik-menarik, tetapi, tidak sebebas, sifat tidak sebebas zat gas. Jadi, dia masih bergerak bebas, namun terbatas. Ingat, bisa bergerak bebas, namun terbatas. namun terbatas. Kalau terbatas zat, tidak dapat bergerak bebas. Yang terakhir adalah gas. Nah, sifat gas ini, bentuknya berubah-ubah, tergantung media yang digunakan, sama mempunyai volume tertentu juga sama, tapi yang pasti, volumenya akan memenuhi ruangan tersebut, teman-teman. Akan memenuhi ruangan. Akan memenuhi ruangan. Ruang. Oke, ruangnya. Ya, gitu kurang lebih. Terus, jarak antar partikel lebih renggang. Nah, dari misalnya, sifat zat cair ke zat gas ini, partikelnya lebih jauh-jauh lagi tuh. Bahkan dia bisa tidak beraturan kayak gini, teman-teman. Jadi, ya asal aja, seenak maunya dia. Partikelnya kurang lebih kayak gitu. Semakin jauh, semakin menenggang. Dan partikel zat, ini gas harusnya, partikel zat gas, dapat bergerak bebas. Udah, dapat bergerak bebas. Tidak ada batasan. Jadi, dia mau gerak kemana aja, ya gerak aja gitu, teman-teman. Oke, jadi ya udah, gitu doang. Partikel untuk zat gas. Nah, kami menemukan ruang, jarak antar partikel lebih ringan, partikel gas dapat bergerak bebas. Udah. Sampai situ aja untuk sifat-sifat zat. Oke, ada yang mau nanya, sebelum kita masuk ke berdasarkan komposisi kimianya? Kalau ada, langsung on make aja ya. Kalau nggak ada, aku lanjutin. Oke. Satu. Oke. Lanjut ya. kita bakalan lanjut ke berdasarkan komposisi kimianya. Nah, berdasarkan komposisi kimianya, seingat aku dibagi dua, itu zat murni dan zat gabungan. Apa ya? Udah nggak? Zat campuran ya, sorry. Ya, benar. Ada dua, zat komposisi dan zat campuran. Jadi, kita bahas dulu tentang zat murni. Zat murni, yaitu materi yang bersifat tunggal dan homogen. Homogen itu apa? Terdiri dari satu jenis materi. Zat murni berupa unsur dan senyawa. Antara zat satu dengan zat lainnya bisa dibedakan dari penampilannya, baunya, dan rasanya. Saat ini sudah terdapat 13 juta zat dan jumlah terus bertambah. contoh dari zat murni yaitu etanol. Etanol itu biasanya alkohol ya, teman-teman. Alkohol. Alkohol. Ini alkohol. Terus garam dapur dan perak. Oke. Ya. Jadi, maksudnya dari zat murni itu yang materi bersifat tunggal itu maksudnya gimana, Kak? Jadi, dia cuma punya apa yang bisa dibilang? Kayak, kita dapat mengenali identitas zat tersebut karena dia doang yang punya. Makanya dia tunggal dan homogen. Dan zat murni berupa unsur. Unsur itu kayak apa, Kak? Unsur itu kayak ini, guys. Kalau misalnya kalian search di Google tabel periodik, nah itu semuanya unsur istrinya. Unsur itu kayak emas, kayak terus ada hidrogen, ada oksigen, terus sulfur, ya, natrium, natrium. terus dan sebagainya klorid, klorine, ya. CL, kalian bisa lebih lihat sendiri di tabel periodik, itu semuanya unsur. Nah, senyawa itu, itu adalah gabungan dari dua unsur. Contohnya apa, Kak? Senyawa. Senyawanya itu ini contohnya, etanol gitu. Alkohol, dia itu gabungan dari, dia sebenarnya, kalau misalnya kalian di SMA nanti dia bakal belajar organik, itu CH3 dan sebagainya dan bla-bla-bla-bla. Dan banyak juga jenis alkohol, seperti itu. Terus kemudian garam dapur itu NACL, teman-teman. Jadi ini gabungan dari natrium dan juga klorin. Terus kemudian perak, perak itu Aurum, kalau nggak salah, apa Aurum emas gitu. Ntar kita cari biasanya di, untuk SMP ini bakal, di soalnya bakalan dikasih tahu perak itu apa dan sebagainya. Gitu sih. Oke, aman teman-teman? Ada yang mau nanya dan sebagainya? Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Oke, perak itu Argentum, agi. AU itu emas, agi itu perak. Lanjut nih. Unsur, yaitu zat murernya yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu unsur alam dan unsur sintetis. unsur alam contohnya karbon, oksigen, besi, emas, dan tembaga. Unsur sintetis, contohnya amerisium dan ensteinium. Biasanya sintetis ini bakalan dibuat oleh reaksi kimia, teman-teman. Untuk mempelajari unsur ada tabel periodik unsur. Nah, ini yang aku kasih tahu tadi, tabel periodik unsur. Nah, ini kalian bisa lihat di Google atau di Play Store tuh ada kok aplikasinya untuk tabel periodik unsur yang lebih jelasnya dari Play Store. Pokoknya yang aku ingat Play Store-nya warna hitam gitu. Aplikasi untuk tabel periodik unsurnya. Itu lengkap banget dari mulai masanya dan sebagainya. Sedangkan senyawa yaitu gabungan dua unsur atau lebih, teman-teman. Jadi dia senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih yang masih bisa diuraikan menjadi zat-zat penyusunnya dengan reaksi kimia. Contohnya apa? Air, gula, garam, bensin, karbon dioksida dan sebagainya. Oke. Ada yang aman? Eh, ada yang nanya? Ada yang aman. Perinannya sampai sini? Atau bingung gimana? Nggak ada? Kita akan lanjut nih, teman-teman. Lanjut, Kak. Ini aku tambahin catatan sedikit aja kalau misalkan nanti siapa tahu biasanya di UN ada yang keluarin kayak cuman unsurnya doang. Jadi biasanya yang keluar tuh SMP tuh karbon itu C, oksigen itu O, besi itu FE, FE, emas itu AU, aurum, tembaga itu CU, kuprum kalau masalah. Ya, kuprum kalau masalah. Ya, ini. Terus Amerisium and Stenium ini biasanya nggak keluar teman-teman. Di SMA juga nggak diajarin nih. Atau mungkin mungkin ada yang diajarin cuman ini nggak terlalu besar. Biasanya yang diajarin adalah unsur alamin. Terus air itu H2O, gula itu banyak teman-teman. Bisa tergantung ya pokoknya nanti terus garam itu beda juga bensin dan sebagainya. Biasanya yang keluar di SMA itu cuma H2O doang. Sama karbon dioksida itu CO2. Udah. Oke, bensin itu juga banyak jenisnya. Nanti kalian bisa cek sendiri. Sebenarnya kalau misalnya aku nulisin rumusnya langsung bakalan banyak. Oke. Kita lanjut. Aku lanjutkan alamin drawings. Oke. Oke, kita masuk ke zat campuran teman-teman. Zat campuran yaitu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Nah, jadi tadi kan di zat murni itu ada unsur dan senyawa. Sekarang kita ada keduanya yaitu zat campuran. Zat campuran yaitu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih punya sifat zat asal. Zat campuran dibagi menjadi dua. Yaitu campuran homogen atau yang terdiri dari satu atau satu kesatuan gitu yang tidak dapat dibedakan atau campuran heterogen yang masih kelihatan perbedaan ya teman-teman. Campuran homogen yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya yaitu larutan garam, larutan sirup, dan larutan gula. Kenapa gak kok bisa gitu? Jadi campuran homogen itu teman-teman tidak bisa dibedakan zat tercampur di dalamnya karena kalau misalkan air kalian campurin dengan garam nanti kalau saat kalian aduk kalian gak bakal bisa bedain mana zat H2O mana zatnya si garam gitu. Oke. Dan terus larutan sirup juga gak bisa paling yang bisa kita lihat adalah perubahannya. Perubahannya apa? Warnanya berubah kak gitu. Cuman isinya di dalamnya kita gak bisa bedain mana yang H2O mana yang sirup. Begitu juga dengan larutan gula. Misalkan larutan gula dicampurin dengan air juga gak bisa. Ya air itu H2O gula itu biasanya C12H H22O11 Gula tuh gula nih ya gula C12H H22O11 Biasanya gak keluar sih ini paling disebutnya gula doang kalau buat anak SMP gitu. Campuran heterogen apa adanya campuran heterogen yaitu campuran yang menyusunnya mudah dibedakan contohnya itu batuan granit bat beton cor dan sayur sup maksudnya gimana nih kak? Nah heterogen ini apabila kita campurin kedua zat ya teman-teman itu masih dilihat masih bisa dilihat perbedaannya contohnya kayak apa kak? Contohnya kalau misalnya air kalian masukin batuan granit nah kalian aduk-aduk batuan granit tetap kelihatan kan disitu gede nah kayak gitu terus beton cor beton yang dicor kita masih bisa melihat campurannya dari pasir semen dan gimana masih kelihatan teksturnya makanya beton cor itu kasarnya itu dari pasirnya dan halusnya itu dari semen dicampur dengan air terus sayur sup juga kita bisa tahu kuahnya dan juga sayur-sayuran yang ada di dalamnya kayak gitu campuran kopi ya campuran kopi juga bisa benar air sama minyak air sama minyak bisa juga itu heterogen karena air dan minyak tidak mungkin menyatu teman-teman itu dalam sifat alaminya nanti bisa tanya materinya dari awal gak pas dikit lah tadi ya ntar bakalan aku kirimin materi ini oke ada yang bertanya lagi disini kita lanjut lanjut ya lanjut 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 kita masuk ke perubahan materi pada suatu benda nah perubahan ini ada perubahan kimia perubahan fisika kok gak ada perubahan biologi sebenarnya fisika eh seri kimia biologi itu biasanya satu selalu aku di SMP diajarin tuh kimia sama biologi itu beda padahal itu sebenarnya hal-hal yang mirip tergantung dari buku kalian ya kalau kita disini ini cuma merubahnya dari perubahan kimia dan perubahan fisikanya doang karena kita lihat dari kimia itu dilihat dari penyusun di dalamnya fisika itu dari bentuk fisiknya oke perubahan materi bersatu bentuk perubahan kimia yaitu perubahan materi yang menghasilkan atau membentuk zat baru contohnya yaitu singkong menjadi tape lilin terbakar telur menggusuk dan sepeda berkarat kenapa gak kok bisa dinamain ini perubahan kimia iya teman-teman karena perubahan kimia itu adalah perubahan yang terjadi apabila setelah perubahan itu selesai bakalan terbentuk zat baru contohnya singkong kenapa singkong bisa menjadi tape karena singkongan kan dikasih ragi atau sebagian macamnya nah itu tape itu campurannya itu isinya adalah singkong dan juga alkohol teman-teman ya gitu terus lilin terbakar juga lilinnya yang satu kesatuan itu yang putih terus tiba-tiba dia kebakar ke atas dan hilang itu menambahkan oksigen teman-teman ini masih oksigen telur membusuk apalagi yang awalnya baik-baik aja nih terus tiba-tiba jadi gak baik-baik aja itu karena perubahan kimianya apalagi membusuk kan telur biasa misalnya telur biasa masih wangi terus tiba-tiba telur busuk bakalan jadi waw banget kan nah itu salah satu perubahan kimia terus sepeda berkarat juga sepeda berkarat itu misalkan besi FE sepeda berkarat kenapa berkarat itu biasanya karena air teman-teman atau hujan asam nah itu karena itu berkarat dan akhirnya menyebabkan besinya itu berkarat ada campuran H2O-nya di dalam besi kayak gitu oke ada yang mau nanya dulu untuk perubahan kimia pembakaran kertas termasuk perubahan kimia gak kak? iya termasuk pembakaran kertas kayak kayu terbakar besi berkarat makanan menggusuk susu menjadi asam patasan yang meledak nasi yang jadi basi itu termasuk kimia oke yang tidak bisa oke kita langsung masuk ke perubahan fisika perubahan fisika ini yaitu perubahan materi yang tidak bisa menghasilkan zat baru nah tadi perubahan kimia yang bisa menghasilkan zat baru yang ini enggak namun mengalami perubahan sementara seperti perubahan wujud bentuk atau ukuran jika suatu zat mengalami sublimasi mendidih membeku kondensasi maka zat tersebut mengalami perubahan fisika jadi contohnya yaitu pembuatan dari apa nih pembuatan kertas ini harusnya pembuatan kertas dari kayu dia kan enggak merubah zat yang di dalamnya dia cuma hanya berubah bentuknya doang terus kayu dipotong kemudian dibentuk menjadi ini harusnya gelondong kayu perubahan ini hanya mengubah bentuk kayu menjadi meja oh ini meja guys abang-abang ngetipo ini meja disini pembuatan kertas disini kertas ya gitu kemudian dibentuk menjadi meja ini mengalami perubahan sementara sementara eh ya apa perubahan ini hanya mengubah bentuk kayu menjadi meja tanpa menghasilkan zat baru jadi awalnya awalnya misalkan misalkan awalnya itu kayu kan itu gelondongan terus dipotong-potong bisa menjadi kertas atau bisa menjadi meja termasuk perubahan fisika bukan kak iya itu termasuk perubahan fisika karena dari dua ini sama-sama dari kayu dan tidak membutuhkan zat lain untuk berubah kayak gitu kayu jadi kertas tetap zatnya dari kayu kayu jadi meja tetap zatnya dari kayu tidak ada perubahan dari isinya gitu ada yang mau bertanya contohnya ada yang mau bertanya teman-teman ada lanjut kok lanjut ya contoh lainnya aku kasih contoh lain itu kayak air jadi es itu termasuk fisika terus ya es jadi cair itu termasuk fisika dan air yang dipanaskan itu juga termasuk fisika karena dia jadi air terus jadi udara gitu doang oke kita akan lanjut oke bawahnya udah soal-soal oke ya soal kita cari di internet aja biar banyak ntar ya aku cari di internet guys kita bahas-bahas soal yang ada di internet aja menurutnya ada kajinya biar aku juga enggak salah ini ada nih oke ada dua nih aku udah jadi dua klasifikasi materi dan latihan oke ntar kalau misalnya kalian mau nanya atau mau jawab bisa ngomong aja jawabannya ini kak ntar aku jelasin oke karena ini emang materinya gitu-gitu doang teman-teman enggak ada perhitungan enggak ada yang harus diperhatiin apa-apa kalian cuma harus paham dari dasar sampai kecampuran dan sampai ke sifat-sifatnya itu aja oke kayaknya di bawahnya ada kajinya nih Kisya yang terdia kulit sekilas jadi aku hati-hati oke oke sip nomor satu segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut apa teman-teman tadi materi 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 oke kita lihat apakah jawabannya materi ya jawabannya A teman-teman ya materi ya sesuai dengan yang tadi di mute tolong list jadi ya yang udah dicatetan segala sesuatu yang menempati ruang dan materi eh sesuatu ruang memiliki massa disebut materi kedua berdasarkan susunan kimianya materi dikelompokkan menjadi tiga berikut ini kecuali apa oke kita ketahuan lagi ya kecuali zat benar teman-teman yang kecuali kecuali itu zat kenapakah tadi kan pada perasaan di kimia dijelasinnya cuma zat murni dan zat campuran nah iya tetapi di zat murni itu ada dua ini termasuk zat murni dan campuran itu termasuk zat campuran dia zat campuran sendiri oke aman kita lanjut here all my drawings nomor tiga oke deh jangan lupa zat tunggal yang tidak dapat diurahkan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa disebut apa ayo tadi ada yang masih ingat atau yang udah nyata unsur yoi jadi zat tunggal oke mantap jawabannya adalah unsur teman-teman benar kan harusnya harusnya unsur jawabannya B ya benar jadi zat unsur eh sorry zat tunggal yang emang tunggal itu adalah unsur teman-teman itu yang udah aku kasih contoh tadi kayak C untuk karbon O untuk oksigen F E untuk besi terus A U untuk emas A G untuk tembaga C U untuk kukrum F untuk fosfor S untuk sulfur dan sebagian macam lagi ada banyak pada tabel periodik kurang lebih kayak gitu oke kita lanjut soal nomor 4 berikut ini adalah nama-nama unsur kecuali nah apa nih guys ada yang bisa jawab nama-nama unsur kecuali besi 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 kita lihat jawabannya jawabannya adalah udara teman-teman ya jadi ingat ya teman-teman tadi kan aku kasih tau tuh kalau misalnya C itu karbon O itu oksigen F E itu besi oke terus dan sebagainya nitrogen itu N nitrogen terus A G itu emas A U itu terak C U itu tembaga nah jadi emang gak ada namanya udara udara itu hanyalah sebutan secara luas teman-teman nitrogen termasuk udara oksigen termasuk udara CO termasuk udara CO2 termasuk udara nitrogen oksigen karbon monoksida karbon dioksida jadi berikut adalah nama unsur kecuali udara karena besi itu Indonesia nya besi tapi kenapa dilambanginnya F E K karena bahasa Inggrisnya itu verum teman-teman jadi emang ya gitu untuk aku juga gak tau ya emang gak ada generalisasi dari tabel periodik tapi Indonesia aku gak tau kenapa F E itu disebutnya besi padahal emang jelas-jelas di tabel periodik itu namanya verum walaupun emang artinya sama tapi kalian harus ngerti itu tabel periodik verum di Indonesia besi sama kayak emas Indonesia emas kenapa gak julis E M aja Kak karena bahasa Inggrisnya yang menemuinnya itu dia nama ini adalah A A G eh sorry A U A U kayak gitu oke jadi ya ada yang nanya ada yang nanya apa masih bingung aman lanjut aman sih lanjut nomor 5 berikut ini yang merupakan kelompok unsur non-logam teman-teman jadi jawaban dari arah-ara siapa arah-ara kelihatan berikut ini yang merupakan kelompok unsur non-logam itu hidrogen kenapa dia gak nge-logam karena kalau dari tabel periodik dia itu yang pertama yang pertama dia itu bentuknya gas ini jago banget gue anjing ya 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 itu jago banget bro terus dari 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 tabel periodik biasanya yang atas itu yang atas itu termasuk udara dan biasanya yang non-logam terus kenapa natrium magnesium aluminium logam yang seperti kita tahu aluminium itu bisa buat wajan dan itu ada termasuk logam jadi ini salah terus fosfor dan kalium kenapa salah kali ini termasuk logam teman-teman fosfor terus nitrogen dan silikon silikon udah pasti logam dan juga raksa juga pasti logam teman-teman raksa itu merkuri ininya apa ya oh raksa tuh beda ada Indonesia raksa di luar itu merkuri tapi di tabel periodik apa gitu beda lagi udah nge-cet ikut-kut lupa mute iya gak apa-apa kamu jago ya gak apa-apa semua kamu bakalan jago karena belajar oke lanjut ya teman-teman atau mau nanya lanjut 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 kak lanjut kak nomor 6 unsur yang paling banyak terdapat di dalam kerak bumi teman-teman mau ini tembak-tembakan kayaknya ini D coba D coba nya adalah C silikon teman-teman ya jadi yang terdapat di kerak bumi itu kenapa banyaknya silikon aku juga gak tau ini mungkin emang dalam ilmu pengetahuan yang diketahuinya adalah silikon ya teman-teman aku juga kurang banyak baca di banyaknya di bumi yang pokoknya yang yang biasanya aku tau keluar itu nanti kalau ditanya udara yang kita hirup yang paling banyak adalah apa yang paling banyak itu bukan oksigen tapi nitrogen teman-teman jadi kalian pasti bingung kan kenapa bukan oksigen kenapa nitrogen ya karena emang nitrogen kita kebanyakan nitrogen disini daripada oksigennya kurang lebih gitu jadi emang ini harus banyak-banyak baca aluminium itu ada cuman gak banyak karena ini ya ada gak banyak unsur yang paling banyak terlalu apa di gerak bumi adalah silikon oke jadi untuk yang pertanyaan-pertanyaan gini pertanyaan-pertanyaan trivia yang gini yang gak ada di buku pelajaran mana-mana biasanya emang harus banyak baca teman-teman jadi kita mending soal aja aku juga jujur aja gak tau juga kalau silikon paling banyak dalam gerak bumi oke kita lanjut nomor 7 zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan masa tetap disebut apa senyawa oke senyawa kita lihat jawabannya adalah yoi tepat sekali jadi zat tunggal yang tersusun dari beberapa unsur dengan perbandingan masa tetap disebut zat senyawa oke senyawa itu gabungan dari unsur-unsur ya guys kalau misalnya kalian bingung contohnya apa kak contohnya NACL atau ini garam kalau misalnya gula itu tadi C12 H24 H22 dan O12 juga gitu cuman ini cuman gula tergantung ya gulanya ya pokoknya kalian gak belajar dah gula itu ada banyak intinya gitu biar kalian gak pusing terus apalagi ya kalau misalnya unsur ya kayaknya NACL doang yang kakak tau untuk SMP NACL mungkin garam dapur aja oke gitu aja kalau misalnya kalian temen-temen tau kasih tau aja ini kak Soda kue bah? Soda kue gak jelas Soda kue ya soda kue juga bisa soda kue ya soda kue juga bisa dia itu Natrium oh itu Natrium Bicarbonat ya itu termasuk senyawa juga tapi biasanya kalau di SMP itu soda kue doang gak namanya gak aneh-aneh sodrium hydrogen carbonate oke kita langsung ke nomor 8 rumus yang rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun zat disebut apa? kimia kimia kita lihat rumus molekul teman-teman rumus kimia ya rumus kimia itu ini nih terlalu generalisasi teman-teman terlalu luas maknanya oke jadi sebenarnya ini emang harusnya pelajaran di SMA kalian tahu rumus empiris dan molekul pokoknya intinya itu rumus paling dasar adalah rumus empiris tapi rumus asli adalah molekul contohnya kayak gini aku kasih tahu contoh sedikit aja ya bisa bedain rumus molekul dan empiris jadi misalnya rumus molekulnya adalah kayak tadi C12 H24 dan O12 nah rumus empirisnya bisa kita tulis kayak gini doang oke jadi ini bisa 12 ini kan harusnya 12 ini 12 kali 2 terus ini 12 doang kayak gitu itu bedanya rumus molekul dan empiris cuman dari jawaban ini rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusunnya tersebut udah kasihnya rumus molekul karena ini adalah rumus asli ini rumus asli rumus empiris itu adalah rumus sederhananya gitu teman-teman tapi kalian gak belajar di SMP tenang lanjut ini memang pertanyaan pengetahuan kurang lebih nomor 9 suatu zat dinyatakan dengan rumus NH3 indeks atom N dan H berturut-turut adalah indeks itu bisa dikasih tau jumlah berapa guys A, B, C, atau D atau ke oke jadi kita lihat jawabannya adalah B teman-teman jadi ini gampang teman-teman kalau misalnya ditanya indeksnya apa NH3 itu kita lihat aja dari rumusnya NH3 berarti Nnya 1 Hnya ada 3 jadi kalau misalnya ditanya N dan H berturut-turut yaitu 1 dan 3 terus kalau misalnya ditanya NACL indeksnya berapa Kak? 1 dan 1 terus misalnya CO2 indeksnya berapa Kak? 1 dan 2 dan begitu seterusnya nanti oke oke ngerti oke mantep kita lanjut ke nomor 10 suatu saat terdiri dari atom-atom unsur nitrogen dengan angka indeks 1 dan atom unsur nitrogen dengan angka indeks 4 penulisan senyawa tersebut D si D si D D D D D D D jawabannya adalah D oke gampang ya aman ya lanjut nomor 11 hukum kekekalan masa menyatakan bahwa apa ini kayak tembakan-tembakan aja nih ntar aku jelasin aku harus jawab ya jadi hukum kekekalan masa disini menyatakan C masa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap kenapa kalau gitu karena kalian perlu nanamin prinsip ini zat itu kekal dan zat dan energi itu bakalan kekal dia gak bakal bisa menghilang ataupun musnah jadi masa zat sebelum dan sesudah reaksi ini adalah tetap kenapa karena contohnya itu misalkan kita 100 ml air kita panasin nih ntar itu bakalan sama aja kayak 100 ml gas itu sama aja gitu jadi reaksinya dengan pemanasan gitu teman-teman masa zat selalu berubah ini salah karena misalnya kita ngangkat kalkulator beratnya 500 gram 500 gram terus masa zat hilang setelah reaksi ini salah karena masa zat tidak hilang masa zat tidak hilang karena zat tersebut berubah wujud tapi masanya tetap sama kayak gitu masa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah berubah ini biasanya salah cuman mungkin ada beberapa case beberapa kasus yang benar tapi untuk kebanyakan kebanyakan kasus ini termasuk tidak termasuk tapi hukum kekalahan masa menyatakan namanya juga hukum kekalahan masa jadi masanya itu gak bakal hilang-hilang guys gitu aja oke ntar juga ada namanya hukum kekalahan energi kekekalan energi apaan kak itu energi sebelumnya sudah sama energi tidak akan menghilang kayak gitu aja intinya kekal itu tidak akan musnah teman-teman oke aman lanjut kita lanjut nomor 12 sifat unsur senyawa aduh ketauan ya jadi sifat dari unsur penyawa unsur senyawa adalah disini jawabannya B kenapa B kita cek dulu ya sama dengan senyawa yang terbentuk oke sifat unsur penyusun senyawa adalah ini udah pasti dong kan karena unsurnya yang membentuk pasti unsurnya bakalan mirip ataupun sama ini gak mungkin masa yang misalkan kita masukin air dan juga NACL air atau garam dapur kan harusnya jadi asin gak mungkin jadi semen nah itu ini salah berarti nih berbeda dengan senyawa yang terbentuk NAC bergantung pada reaksi yang terjadi ini juga benar apabila kalau misalkan kita masukin air dan garam tanpa diaduk senyawanya gak bakal tercampur rata tapi kalau misalnya kita aduk itu bakal tercampur rata hasilnya apa kak yang tidak tercampur rata tidak terlalu asin yang tercampur rata itu jadi asin jadi gitu ini benar ditentukan oleh kecepatan reaksinya ya ini juga bisa benar jadi semakin cepat reaksinya semakin bagus teman-teman semakin semakin jadi dari senyawa tersebut gitu jadi ini benar juga yang paling tidak logis adalah ini berbeda dengan senyawa yang terbentuk oke Mama lanjut oke kita lanjut nomor 13 berikut ini yang bukan merupakan contoh senyawa apa guys tanah 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 oke kita lihat jawabannya apakah tanah jawabannya adalah tanah oke mantap harus harusnya ini kayaknya salah aja teman-teman yang bukan merupakan contoh senyawa itu adalah besi kenapa karena besi itu dia termasuk unsur yaitu FE gula dia bakalan senyawa karena dia gabungan dari karbon dan hidrogen dan juga oksigen air dari karbon eh dari hidrogen dan juga oksigen tanah itu adalah campuran dari mineral atau campuran bisa dibilang kalau dibikir tanah itu isinya itu adalah bebatuan-bebatuan teman-teman dan juga bisa berasal dari fosil bisa juga berasal dari sampah plastik itu bakalan bisa menjadi tanah dan sebagainya jadi itu termasuk senyawa teman-teman atau bahkan campuran jadi berikut ini yang bukan merupakan contoh senyawa adalah besi oke ini salah di kunci jawaban jadi tetap besi ya besi itu bukan senyawa dia tetap unsur besi bisa jadi senyawa kalau digabungin contohnya stainless steel stainless steel itu udah jadi senyawa ya teman-teman karena dia gabungan dari besi dan juga nikel oke set selanjut di nomor 14 senyawa garam dapur dinyatakan dengan lambang apa guys B B B B oke itu C senyawa garam dapur adalah B iya benar kualitasnya H2O itu air NaOH itu zat basah sebenarnya natrium hidroksida namanya natrium hidroksida ya jangan gambar-gambar bro gambar-gambar ntar tutupin teman-teman gak apa-apa sih ini garam H2SO4 itu asam sulfat kalian gak bakal belajar asam sulfat ataupun natrium hidroksida karena gak ada biasanya air megarm doang oke benar B sip kita lanjut di bawah ini adalah sifat dari campuran kecuali apa guys bentuk melalui raskinnya perbandingan masa penyusun tidak tetap C C A A A A dan C oke kita lihat jawabannya jawabannya adalah A kenapa kita bahas satu-satu disini kita bahas yang salah dulu ya perbandingan masa zat penyusunnya tidak tetap ini salah ini tetap sama ya guys kalau misalnya garam satu sendok teh dicampur dengan air 50 ml nanti bakalan hasilnya tetap sama isinya tuh 5 sendok teh garam dan juga 100 sorry 50 ml air terus zat komponen penyusunnya masih tampak ini bisa jadi apabila heterogen tapi tidak bakalan mungkin terjadi apabila campurannya adalah homogen ingat jadi ini C ini bukan berarti tidak tepat tapi tidak juga benar tapi ini kita coret karena ini sebagai jawaban yang ambigu salah teman-teman tidak benar tidak salah juga yang D tersusun atas beberapa unsur atau beberapa senyawa ini udah pasti benar cuman kan yang ditanya adalah kecuali teman-teman jadi kecualinya adalah terbentuk melalui reaksi kimia karena melalui reaksi kimia biasanya itu adalah senyawa dan juga unsur pecampuran tinggal dicampurin doang guys oke aman aman kita lanjut aman nomor 16 contoh campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari ayo apa guys C kelarutan gula kelihatan oke mantap C lah kelarutan gula nomor 17 campuran antara dua macam zat ini salah lagi ACBD campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lain D D D D mantap jawabannya D D semakin sedikit-sedikit kadar emas ini harusnya dalam perhiasan ya dalam perhiasan dalam perhiasan inget dalam perhiasan doang ini berlakunya C Kak C C C jawabannya adalah yuk benar sekali C jadi kenapa jawabannya C Kak karena biasanya gini perhiasan itu kan ada yang asli ada yang palsu ada yang setengah asli ada yang setengah palsu itu kenapa bisa kayak gitu karena kalau misalnya kita bilang asli itu adalah 100% emas hayara-hara terus kalau misalnya palsu apabila 100%nya adalah tembaga cuma dicat warna kuning aja kayak gitu jadi semakin sedikit kadar emas yang dimiliki menunjukkan ini dalam perhiasan ya itu menunjukkan semakin banyak kandungan tembaganya kayak gitu oke jadi kalau kalian mau beli perhiasan kalau mau asli sama semua gitu untuk cewek ya cowok gak boleh soal nomor 19 pemisahan campuran dengan cara filtrasi didasarkan pada perbedaan titik-titik filtrasi itu penyaringan ya teman-teman D kak D ukuran molekul dua jenis zat yang disari kita lihat apakah jawabannya benar P jawabannya benar sekali yaitu D teman-teman jadi namanya juga penyaringan pasti dia dinyaring dari molekul yang kecil dengan molekul yang besar jadi ukuran molekulnya dua jenis yang disaring oke guys setirik didih dua macam zat cair ini kalau misalnya kemanasan yang dipanasin gitu masa jenis dua macam zat yang disaring ini tidak fase zat yang dipisahkan ini juga tidak oke yang paling benar adalah molekul ukuran molekul next nomor 20 pemisahan minyak bumi menjadi komponen-komponennya dapat dilakukan dengan metode apa C kak oke oke benar jawabannya C distilasi bertingkat jadi filtrasi itu yang tadi penyaringan penyaringan ekstraksi itu penambahan suatu zat jadi kok bisa penambahan suatu zat kak iya jadi soalnya misalnya ada campuran nih terus kita tambahin satu zat nah nanti bakalan bisa-misa sendiri gitu teman-teman penambahan zat terus distilasi bertingkat ini pemanasan tapi bertingkat pemanasan jadi gimana maksudnya kak maksudnya gini distilasi bertingkat tuh kayak ini sebuah tabung terus disininya ada entah itu bensin atau apa terus misalnya dipanasin terus disini ada yang keluar pertama ada yang keluar kedua dan keluar ketiga nah yang keluar pertama ini biasanya disini solar disininya premium disini pertamex biasanya gitu ya kalau indonesianya maka gitu semakin ke atas itu semakin tinggi titik didihnya jadi semakin bagus untuk bensin kendaraan kayak gitu teman-teman evaporasi itu nggak masuk di pemisahan evaporasi ada di sirkulasi untuk hujan siklus hujan next udah abis guys oke itu 20 nomor pertama next soalnya kedua mana bro oh ini ini juga buat catatan untuk kalian ini kalian bisa catat ya yang merah ini memerlukan kalor yang kuning melepas kalor oke nah ini mungkin kalian bisa catat dulu pasi waktu aja ini penting ya teman-teman soalnya kadang ditanyain kalau misalnya memboku itu menerima atau melepas kalor gitu melepas kalor udah udah dicatat kemudian lihat kita berniat lagi deh gak tungguin teman-teman yang mau nyatet santai 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 Kalian punya pen, tablet semua bisa gambar-gambar? Atau pakai tangan kali ini? Sudah? Sudah. Oke. Kita langsung masuk ke soal ya, teman-teman. Bahan untuk melapisi gagang pegangan setrika yang paling baik dengan alasannya. Apa? P, kak. P, kita lihat jawabannya. Ada jawabannya di sini. Jawabannya adalah B, teman-teman. B, B, B. Diingat. Setrika kan panas tuh. Nggak mungkin kita punya pegangan yang panas juga. Makanya dari itu kita harus cari yang sukar. Menghantarkan kalor sukar itu kayak susah ya, sulit. Jadi sulit menghantarkan kalor atau bahkan tidak bisa. Ini kayu nggak mungkin karena mudah lapuk. Karet bersifat lentur tidak mungkin. Mika. Nah, ini apalagi salah kepanasan. Oke. Kita lanjut. Soal di nomor 2. Ibu membuat kopi untuk ayah. Satu sendok kopi. Nah, ribet. Nah. Satu sendok kopi bubuk dan satu sendok gula pasir dimasukkan ke dalam calangkir. Kemudian dituangkan air panas setengahnya. Sehingga menjadi air kopi yang manis dan berbau harum. Ya, udah kelihatan. Jawabannya guys ya. Udah pakai jawabannya. Kenapa nggak bisa gitu? Dalam peristiwa tersebut disimpulkan zat 1, zat 2, dan zat 3. Zat satunya itu uapnya. Ini uapnya zat 2-nya itu airnya. Air kopinya. Dan zat ketiganya itu gelas ya guys. Dalam peristiwa tersebut disimpulkan zat 1, zat 2, dan zat 3. Masing-masing memiliki sifat jawabannya B. Ya, otomatis yang kayak tadi ya. Zat 1 itu gas. Dia pasti bentuk dan volumenya berubah-ubah. Air itu. Kebalik nih harusnya nih. Ini harusnya C guys. Ini harusnya jawabannya. Air itu volumenya tetap, cuman bentuknya berubah. Dan gelas itu bentuknya tetap, serta volumenya tetap. Jadi ini yang benar C ya teman-teman. Bukan B, salah. Oke. Teman. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Ya, hari-hari. Nih, biar nggak kelihatan ini tadinya guys. Nah, sifat fisik zat yang benar pada gambar tersebut adalah sifat fisik ya. Apa, ayo. B nggak sih? Oke, kita kunci B. Ada lagi? Jawabannya adalah Sifat fisik zat tersebut. Oke. Yang pertama, alkohol volumenya berubah, uap bentuknya berubah, dan batu volumenya tetap. Nah, ini sebenarnya nggak ada yang benar ya teman-teman. Tapi, emang yang paling benar jawaban dari semuanya adalah yang A. Kenapa? Karena alkohol volumenya kan harusnya tetap. Tapi, dia juga bisa berubah apabila dia ada nguap, dia penguapan. Itu cuman nggak bisa kita benarkan, karena disini alkoholnya tidak menguap, dikasih tahunya. Cuman, uap itu pasti bentuknya berubah, dan batu volumenya tetap. Nah, disini yang menjawab B tadi, uap itu bentuknya tidak tetap, sekali lagi. Oke. Ini salah. Terus alkohol bentuknya berubah ini benar, volumenya berubah ini benar, bentuknya tetap ini benar. Lah. Oh, nggak. Bentuk alkohol ini nggak berubah, karena ini cuma di wadah ini doang. Oke. Terus, bentuknya tetap ini benar, volumenya berubah benar, bentuknya tetap. Wah, ini jawaban rancur, teman-teman. Ini bisa jadi jawabannya ini adalah D. Alkoholnya itu... Nggak, D. Nggak, nggak. Kalau misalkan kita menurut tabel yang tadi, ya. Kita lihat, nih. Ini jawaban tidak jelas, sebenarnya. Oke. Di sini, kan jawabannya ini yang B. Di mana zat itu berubah, cuman zat 2 itu air, bentuknya tetap, cuman volumenya berubah-ubah. Zat 3 itu tetap dan tetap. Menurut aku, kalau misalnya zat cair itu, bentuknya yang berubah, tapi volumenya tetap, teman-teman. Karena tidak mungkin volumenya 100 mili naik jadi 150 mili. Cuman bentuknya bakalan berubah, kalau misalnya bentuk wadahnya berubah. Jadi, ini sebenarnya rancu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ragu jawaban kakak ini benar atau salah, kalian tanya gurunya, deh. Pasti yang berubah dari zat cair itu adalah bentuknya, teman-teman. Ini itu harusnya... Kita lihat. Alkohol kan cair, nih. Ini gas, ini padat. Padat itu harus semuanya tetap, ini benar-benar-benar. Gas itu bentuknya berubah, ini benar. Bentuknya tetap, ini salah. Volumenya berubah, ini benar. Ini benar. Oke. Ini sudah pasti salah. Cair itu volumenya berubah. Ini harusnya salah, ya. Ini benar. Eh, sorry. Volumenya berubah. Ya, benar-benar. Bentuknya berubah, volumenya tetap. Ini benar. Ini yang salah. Bentuknya ini harusnya berubah. Ini benar. Bentuk tetap ini salah. Jadi, harusnya ini jawaban yang C, teman-teman. Oke. Gitu harusnya. Jadi, mungkin ini salah atau gimana. Saya tahu aku soalnya cair itu yang berubah itu adalah bentuknya aja. Volumenya nggak berubah. Oke. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas. Nah, ini kayak gini lagi. Coba daripada aku pusing-pusing, aku search dulu di Google. Tau kata salah. Benda cair. Tuh, kan benar. Sifat dari zat cair adalah bentuknya selalu berubah, tetapi volumenya tetap. Ingat ya, teman-teman. Yang tadi salah. Itu dua soal yang di atas. Oke. Jadi, zat cair bentuknya berubah, volumenya tetap-tetap. Jadi, jawabannya nomor empat, apa nih, guys? Tidak-tidak. C. C. Satu, tetap-tetap. Dua. Tetap. Untuk berubah. Berubah. Yoi. Dibanding C. Benar ini. Ini benar nih, guys. Nari, dua sama tiga. Sama. Lanjut. Ciri-ciri zat dalam wujud padat. Aduh, ketahuan. Tunjukkan nomor-nomor. Apa nih, guys? Dua, tiga, lima. Dibanding. Ciri-ciri zat dalam bentuk padat. Bentuknya tetap, volumenya tetap. Tiga partikel sangat kuat. Dan lima jarak partikelnya sangat tekat atau sangat rapat. Yang tadi aku udah jelasin. Nomor enam. Nomor enam. Nomor enam. Ya Allah. Oke, udah ketahuan dah. Jawabannya apa tadi? Dek. 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 Asap itu kan zat gas. Ya, asap itu kan zat gas. Jadi, dua, tiga, lima. Karena pertama, gerak molekul sangat bebas. Gerak antar partikel sangat berjauhan. Dan gerak antar molekul sangat-sangat lemah. Oke. Lanjut. Please, jangan kelihatan gajinya lagi, bro. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Buset, burem. Kelihatan kan ya? Kelihatan, kak. Saya tahu, kak. Kek-kekek jawabannya apa nih, guys? Tabelnya agak burem. Iya, tabelnya dari sana. Apa nih, kira-kira? ZA, letak partikelnya apa nih, guys? D. Oke, kita kunci jawabannya D. Tidak. Ada lagi jawabannya? C. Ada jawaban C juga? C. Kita lihat jawabannya adalah, bukan ada yang A juga. Kita lihat jawabannya D, teman-teman. Jadi, ya, disini emang gambarnya kurang jelas atau rancu, tapi yang jelas ini kalau misalnya bentuknya sangat rapat, dari bentuknya rapat ini pasti zat padat. Ini kalau misalnya ranggang dan dia arahnya kemana-mana, kesono. Ini juga kemana-mana sih, cuman dia lebih banyak tarik-menarik gitu. Daripada ini yang tidak banyak tarik-menariknya. Ini dia pasti adalah zat gas. Jadi, yang paling benar adalah D. Teratur berdekatan, tidak bebas, dan sangat kuat. Ini juga nggak mungkin. Yang A itu karena tidak teratur dan berjauhan. Itu salah. Karena ini semuanya berdekatan, dan yang tulisannya berdekatan, cuman yang D doang. Jadi, jawabannya yang D. Kayak gitu. Oke. Kita lanjut di soal nomor 8. Oke, peristiwa yang merupakan perubahan fisika. Ditunjukkan oleh nomor berapa aja, guys? Perubahan fisika. A, kak. A. A, beras itu menjadi tepung, boleh dilarutin di dalam air. Yoi. Ini ya, hasilnya benar nih. A. Jawabannya adalah A. Jadi, yang tiga dan empat itu perubahan kimia ya. Kartas dibakar, dan tape jadi ketan mengalami perubahan rasa. Ini juga, tape ketan ini juga mengalami perubahan rasa karena ada alkoholnya. Kayak, bayangan makan tape bisa mabuk, guys. Nomor 9. Perubahan kimia. Mana nih? Dua dan tiga. Cek. Oke, ada yang dua dan tiga. Ada lagi? D. Ada yang D. C. Ada yang C, ada yang D. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yang D. Apa kaya yang D? D itu tiga dan empat. Besi dibiarkan tempat terbuka menjadi korosi. Ini kimia, benar. Empat garam dibuat mencapai asam dan basah. Ini benar. Yang dipanaskan, ini fisika. Logam dipanaskan akan membara. Ini tiga fisika, teman-teman. Karena panas, air logamnya pasti jadi merah, tapi tetap logam. Terus air dipanaskan menguap. Dia jadi kuap, tapi tetap air, tetap H2 koh isinya. Garam dibuat dengan mencapurkan asam dan basah. Ini benar ya. Kalau di SMA itu garam terbuat dari asam dan basah, teman-teman. Unsur, eh sorry, dari senyawa asam dan senyawa basah digabungin itu bakalan jadi garam. Tuh. Tapi kalian belum belajar nanti. Oke, nomor sepuluh. Atau kayaknya nomor terakhir. Ini hapus dulu deh. Yang merupakan sifat kimia besi. Yo, sifat kimia besi guys. C, kok. C. Dua, tiga, dan empat. C, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C. Yoi, mantap. Oke, mohon. Salah guys ya. Yang benar adalah yang C. Keren, yang jawab C. Itu yang pertama, dua, tiga, dan empat. Mudah bersenyawa dengan asam. Siap, ini benar. Karena... Bersenyawa dengan asam. Kak, besi bukannya juga mudah berkarat, Kak. Iya sih, besi harusnya juga mudah berkarat ya. Bentar. Kayaknya antara salah, antara ini sama yang ini. Ini, kita bahas satu-satu coba. Mudah berkarat itu harusnya benar. Itu adalah perubahan kimianya. Mudah bersenyawa dengan asam itu juga benar. Biasanya kalau kena asam, bakalan mudah berkarat juga. Karena yang tadi aku kasih tau, kalau misalnya kena hujan asam, besi lebih cepat berkarat. Dua pasti benar. Jadi kalau satu-dua benar, yang berarti C dan D ini salah ya, teman-teman. Ini antara satu, dua, dan tiga, atau satu, dua, dan empat. Yang ketiga, mudah mengantarkan arus listrik. Oke. Tidak dapat terbakar. Oke. Ini lima udah pasti salah berarti. Menurut kalian antara tiga dan empat, yang mana untuk kimianya? Empat. Empat, Kak. Dua, tiga. Empat, Kak. Empat. A. A sih. A. Ntar gue juga bingung nih. Kita ngeri jawab. Ngeri salah jawab. Kita cek di Google ya. Kita research-research dulu. Gue juga label kalau gini. Mudah mengantarkan arus listrik, dan tidak dapat terbakar. Itu kayak sama dua-duanya, kayak fisika. Menurut gue dua-duanya kayak fisika. Sifat, apa namanya? Sifat kimia besi. Ada yang C apa nih? Ada yang B, ada yang A. Jawabannya antara B dan A dong. Seri ini mudah. Antara keduanya maksudnya karar. Entar. Kita lihat. A. Kayaknya dari sini, teman-teman. Jawabannya adalah satu, dua, dan tiga, teman-teman. Yang A. Yang aku baca di Google secara sekiras ya. Jawabannya itu A. Logiknya, emang aku lebih ke arah ketiga daripada keempat, karena keempat ini lebih ke arah fisikanya. Dia tidak mudah terbakar. Emang besi tidak bakalan terbakar, tapi bakalan meleleh, teman-teman. Jadi, itu termasuk perubahan fisiknya. Tapi, kalau menurut aku, yang ini mengantarkan arus listrik, kenapa bisa? Ini karena dari besi tersebut, dia punya kandungan elektron di dalamnya. Dan kandungan elektronnya tersebut itu berhubungan dengan kimia dan sebagainya. Jadi, aku bisa masukin satu, dua, dan tiga, teman-teman. Iya, benar. Oke, jadi, itu aja dalam nomor terakhir, grup A emang, yang menjawab A. Dan, udah, materinya itu itu doang, guys. Isinya, udah, keren. Ada yang mau nanya-nanya lagi nggak? Soalnya, kakak juga nggak ada soal lagi dan sebagainya. Kalau misalnya ada soal, kita tanya lagi. Ada yang mau nanya-nanya dan sebagainya. Kalau makanan di fermentasi, itu termasuk perubahan fisika, kimia, kakak? Itu termasuk perubahan kimia. Makanan di fermentasi itu sama kayak, itu tadi, eh, singkong jadi tape, atau tape ketan yang berubah. Eh, sorry, beras jadi tape ketan. Nah, itu termasuk fermentasi. Keju sama mayonis, gitu? Itu termasuk kimia, keju sama mayonis. Oke, oke. Keju kan dari susu, kan? Ya, gitu. Ada lagi? Karena, ini jajar aja masih 20 menit lagi, guys. Cuman materinya udah selesai. Gini doang. Ini termasuk materi yang easy, karena emang model soalnya kayak gini. Kayak gini-gini doang. Sifatnya, contohnya, sifatnya, contohnya, gitu-gitu doang. Jadi emang harus banyak baca aja, teman-teman. Sama kurang lebih, yang didrilling soal kita hari ini, udah, ya, 95 persen model soalnya kayak gini semua. Terpaling ditanya tentang, apa ada, unsurnya, unsur karbon. Dalam tabel periodik, lambangnya apa? Lambangnya C. Unsur besi apa? FE. Unsur emas, AU. Unsur tembaga, AG. Unsur sain, ZN. ZN, kenapa ZN? Karena Inggrisnya zinc, Indonesia seng. Gak tau gue jelek banget, tiba-tiba jadi gitu. Dan banyak hal-hal lainnya. Ada lagi? Ada yang mau tanya lagi? Kalau misalnya emang gak ada soal lagi, atau kalian mau nanya soal, silahkan aja, gak apa-apa. Kalau misalnya gak ada apa-apa, kita selesaikan hari ini. Udah. Betul. Gak sih gak ada yang tanya. Ada yang gak ada yang tanya. Nah ini aman? Ada yang mau lengkapin catetannya? Ada yang kurang-kurang? Tanya ke aku aja sebelum kita end? Atau udah? Udah aman? Sudah. Oke, udah ya. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Karena emang udah habis materinya. Walaupun dan kalian juga tidak ada yang nanya juga. Serta catatan kalian udah lengkap. Jadi, kita selesaikan aja teman-teman. Aman? Oke. Untuk menutup pelajaran sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Doa. Udah selesai. Oke. Silahkan teman-teman bisa untuk live zoom apabila udah ada itu. Kalau misalnya mau nanya-nanya disini juga, Pak. Aku masih stay disini, Pak. Makasih, Pak. Iya, thank you. Makasih, Kak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Yang mau PDF-nya stay dulu ya, teman-teman. Aku share disini. Share PDF-nya. Jangan lupa ya, di PDF-nya ada yang tipu-tipu tuh. Kalian ganti dulu di catatannya, oke? Sip. Udah kirim di chat zoom ya. Kalian bisa download disitu. Oke. Tersemangat di kelas tujunya. Semangat kalian. Belum ada. Oke. Yang download-download, yang udah bisa langsung live. Jangan sampai ketiduran disini. Kalian ntar di end. Oke. Thank you semuanya. Kok punya aku belum masuk, Kak. Apanya? Ininya. Apa? Link-nya. Tama, Kak. Aku juga. Bentar, lagi sending. Lagi sending. Filenya, ya? Iya. Iya, file-nya. Iya. Lagi lemot. Lagi lemot di chat zoom ya? Gue juga heran. Oke. Nah. Gue tewek, gue tewek. Bentar ya. Udah. Udah tuh. Download aja, guys. Jangan lupa dibenerin tipe-tipenya. Oke. Thank you, teman-teman. Bisa live ya. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Aku izin live juga ya, teman-teman. Selamat belajar. Punya aku belum ada. Hah? Serius? Punya aku belum ada, Kak. Punya aku belum ada, Kak. Kamu pakai HP atau pakai laptop? Laptop. HP. Coba lihat di chat zoom nih. Di scroll ke atas. Ada, Arza. Di scroll ke atas? Iya. Ada tulisannya dari aku 07, IPA, klasifikasi materi dan perubahannya. Di situ PDF. Ada? Ada? Kalau yang di HP, kayaknya ketik nomor kamu aja di aku. Secara ini ya, secara private aja. Private aku aja nomor kamu. Ntar aku kirim lewat WA. Iya, Kak. Iya, Kak. Oke, Kak. Langsung. Bentar, Kak. Oke. Eh, kayaknya banyak yang nge-chat old nomornya, jadi aku aja yang nge-share nomor aku. Nah, kalian langsung chat aja. Hai, gitu, Kak. Kita langsung kirim. Chat nomor aku aja ya, karena banyak yang kirim. Berapa? Jangan terkelamaan. Hai aja, hai, Kak. Karena semua aku kirim, guys. Eh. Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, susah. Slip Zoom ya, teman-teman semua. Thank you. Terima kasih. Aku izin live juga ya, teman-teman. Thank you. Sampai jumpa. Chat HN-nya di WA. Iya. Biar aku pasnya itunya. Oke, aman ya. Sampai jumpa semuanya. Bye. Bye-bye. 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 selamat menikmati